Sabtu nya saya puasa bareng, puasa harap. Minggu nya korban sakit. Seringis nganam dipanggil sama Allah. Selama satu bulan setengah air, saya bisa menghibur batinnya dia. Tadinya semangat hidupnya udah dibawah nol. Dengan adanya saya, dia bisa semangat hidupnya, bisa semangat lagi. Pertama, dari sakitnya dia itu gula sampai nggak mengkonsumsi yang namanya insulin. Saya kasih minum kopi. Saya juga termasuk orang yang kena gula pada saat itu. Cik, saya memanggilnya Pak Cik, dia memanggil saya Babe. Babe juga pernah kena gula, tapi Babe minum kopi robusta. Setelah dicoba, dia merasa enjoy dengan Babe. Mungkin salah satu penyakit gula adalah enjoy. Ketika kita enjoy, ketika kita senang, itu mungkin bisa hilang ya kadar gulanya. Ketika kita mencintip konsumsi insulin. Hari Jumat, Jumat berkah, kreinesmen memberikan pada anak-anak yatim, pada anak-anak gelombang. Sabtinya saya puasa bareng, puasa Arab. Minggunya, korban sabi. Sorennya saya panggil sama Allah SWT. Jadi, kesempatan pada zamannya SMA pacaran di Sangar Betawi dengan saya, itu nggak kesampean. Mungkin Allah punya rencana lain ketika umur 51 dan saya 53 dipertemukan lagi sama Allah. Mungkin itu sisa hidup dia yang membuat dia senang, membuat hatinya bisa ketemu lagi dengan pasangan ketika. Di zaman SMA itu setelah 30 tahun yang lalu saya nggak bertemu dengan dia. Saya juga terima kasih kepada Oplet Robert yang telah mempertemukan saya di Sangar pada saat itu. Karena salah satunya Bang Rudi senior saya, ini azir juga senior, sama Bang Kubil Madik Bussara. Dia juga adalah salah satu pimpinan Oplet Robert itu rombongan orang Betawi. Saya udah pertemukan Rini seperti itu. Saya lihat dengan kondisinya dengan fisiknya pada saat itu. Sangat-sangat memperhatikan gitu ya. Dia sampai bilang, baik jangan tinggal mengirim ini teman-teman, siapa-siapa. Kecuali teman-teman sama Mbak B, yang bisa memperhatikan hatinya dia. Tapi ketika Intas berkomunikasi kembali gitu, sudah ada obrolan untuk menuju ke kelaminan, benar nggak sih? Rencana gitu ya. Dia sempat bikinin rendang buat abang saya, mau bilang. Sebulan setengah saya mau njalin berhubungan sama dia, ada kecocokan. Dia bikin rendang mau ngebawain tapi buat kakak saya mau bilang. Insya Allah, di akhir bulan, kita mau isap kabul ya, Mbak. Kalau kita isap kabul, kita istiqomah aja, Mbak. Karena yang kita bawa cuma amal dan dibajukan harta, uang semuanya. Baik kita bawa, Mbak. Mbak Cik pengen hidup di hari tuanya. Dia pengen husn al-hati. Dengan sakitnya yang luar dalam, baik itu sakit bisingnya dan sakit hatinya gitu. Saya bisa menghibur pada saat itu sehingga dia bisa kembali. Apa semangat hidupnya itu. Semangat. Semangat. cepat MORI Terima kasih.